Selamat petang, shalom kodah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Mari Membaca Alkitab dari GKI Karangsaru. Sore ini kembali kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh membaca maupun mendengarkan bacaan Alkitab pada hari ini. Sebelum kita memulai membaca, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Bapak Surkawi, saat ini kembali datang ke hadiratmu untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami karena engkau telah menyertai dan memimpin diri kami sepanjang hari ini di dalam berbagai aktivitas, di dalam pekerjaan, maupun kegiatan-kegiatan kami lainnya. Kiranya engkau akan tetap menyertai kami hingga kami beristirahat malam nanti. Saat ini kami tengah mempersiapkan diri untuk boleh membaca akan kebenaran firmanmu. Kiranya engkau berkenan, mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan boleh nanti melakukannya di dalam langkah kehidupan sehari lepas sehari kami. Kami mau nyerahkan jam ini hanya di dalam kuat kuasa petolongan tangan kasihmu saja. Kami menaikkan diri ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kami yang hidup. Amin. Petang hari ini tema kita adalah Saat Terbaik. Dibaca dari kitab pengkotbah pasal 1, ayat 1, sampai pasal 2, hingga ayat ke-26. Saya akan memulai membacakannya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Inilah perkataan pengkotbah anak Daud, Raja di Yerusalem. Kesiasiaan belaka, kata pengkotbah. Kesiasiaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan? Lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkodbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah. Segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Yang bingkok tidak dapat diluruskan, yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, Lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, Kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati dan siapa memperbanyak pengetahuan, Memperbanyak kesedihan. Aku berkata dalam hati, Mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, Dan dengan memperoleh kebebalan, Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia Untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, Mendirikan bagiku rumah-rumah, Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, Dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon, buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, Dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing, Domba, melebih siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, Harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan-nita-biduan-nita, Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, Yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku atau apapun yang digendakinya, Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, Dan segala usaha yang telah kulakukan, Untuk itu, dengan jerih payah, lihatlah. Segala sesuatu adalah kesiasiaan, Dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu, aku berpaling untuk meninjau hikmat, Kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menghentikan raja, Hanya apa yang telah dilakukan orang, Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, Seperti terang melebihi kegelapan. Maka orang berhikmat ada di kepalanya, Sedang orang yang bodoh, Berjalan dalam kegelapan, Tetapi aku tahu juga, Bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, Nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat. Lalu aku berkata dalam hati, Bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat, Maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang ke semuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala sesuatu yang kulakukan dengan ceripayah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang-orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh. Meskipun demikian, Ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari Dengan ceripayah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, Aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan Dengan ceripayah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, Pengetahuan dan kecakapan, Maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesiasiaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia Dari segala usaha yang dilakukannya Dengan ceripayah di bawah matahari Dan dari keringinan hatinya Seluruh hidupnya penuh kesetian Dan pekerjaannya penuh kesusahan hati Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia Daripada makan dan minum Dan bersenang-senang dalam ceripayahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengharuniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya Untuk menghimpun dan menimbun sesuatu Yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan bersama-sama mendengarkan Uraian penjelasannya dari Soteri Kisya. Salam malam saudara yang terkasih Ada kisah tentang seorang yang bernama Susan. Suatu hari, Susan sedang menanti di depan rumah. Ketika pada malam sebelumnya Ia bersama dengan seorang rekam Baru pulang dari perjalanan libur akhir pekan. Lalu, Susan berseru Bukankah kita telah menikmati waktu yang terbaik akhir minggu ini? Tentu kamu telah menikmati waktu yang cukup baik Namun kamu tidak terlalu menikmatinya. Tentu aku rasa cukup baik. Susan kemudian menanggapi Hanya cukup? Aku rasa sangat menakjubkan Suasana, pemandangan, begitu sempurna. Perjalanan dan juga makanannya sangat enak. Tuhan memberkati kita dengan waktu yang begitu mengagumkan. Sementara Susan menuju ruangan Seorang rekan hanya dapat bertanya pada dirinya sendiri beberapa pertanyaan. Mengapa Susan menikmati waktu yang sangat indah Sedangkan ia biasa saja? Saudara, tidak perlu diragukan tentang bagaimana Salomo Penulis Kitab Pengkotbah Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dalam Pengkotbah 2, ayat yang ke-25 Salomo mengajarkan Siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Jawabnya adalah tak seorang pun. Perbedaan antara teman Susan dan Susan adalah sederhana. Ia merasa terhubung dengan Tuhan. Ia mendapatkan sukacita karena apa yang Tuhan lakukan baginya. Ia menikmati semua yang ia lakukan. Karena ia melihat Tuhan bekerja di sepanjang hidupnya. Saudara, apa yang sedang kita khawatirkan? Saudara, apa yang ingin kita lakukan hari ini? Apa yang sedang kita khawatirkan hari ini? Marilah kita mendekat kepada Allah dan kita akan menemukan sukacita dalam segala sesuatu yang kita lakukan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami kembali diingatkan oleh kebenaran firmanmu bahwa di dalam segala sesuatu dalam hidup ini Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan ampuni kami jika lo sering kali kami tidak bersyukur atas segala berkat yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Tuhan biarlah Engkau terus menolong setiap kami, mengampukan mata hati kami untuk dapat tetap melihat Engkau di dalam segala pekerjaan kami, bahkan dalam segala pemberian yang Tuhan izinkan untuk kami terima. Terima kasih Bapak yang baik, kami sebentar akan beristirahat, mohon tuluhan yang menyertai kami di dalam peristirahatan kami, maupun juga di dalam segala aktivitas yang masih akan kami kerjakan setelahnya. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu selamat malam dan selamat beristirahat, mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan lah kita dapat menemukan sukacita. God bless you! Bapak-Ibu selamat malam dan selamat beristirahat, mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan. Bapak-Ibu selamat malam dan selamat beristirahat, mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan.